Dan pemirsa untuk membahas bagaimana tindak lanjut penanganan perkara Firli Bahuri di Polda Metro Jaya dalam dugaan pemerasan dan gratifikasi, telah hadir di studio mantan penyidik KPK Yudi Purnomo dan juga bergabung melalui sambungan Zoom, ada mantan kabar reskrim Susno Duwaji. Selamat malam, Mas Yudi apa kabar? Selamat malam, Mbak. Baik, Pak. Susno apa kabar, Pak Susno? Selamat malam. Selamat malam, Mbak Adik. Selamat malam, Mas Yudi. Selamat malam, Pak Susno. Sehat-sehat. Baik, saya ingin ke Mas Yudi dulu. Mas Yudi, kita melihat akhirnya Firli Bahuri ditetapkan sebagai tersangka. Tapi kalau kita lihat hari ini masih berkantor, datang ke KPK begitu, Mas. Masih juga diakui statusnya sebagai ketua KPK. Bagaimana Anda melihat ini, Mas? Ya, saya pikir yang terjadi adalah upaya untuk menunda-nunda, delaying time ya. Bahwa seharusnya ketika Polda Metro Jaya kemarin mengumumkan status dari Pak Firli Bahuri ini selaku ketua KPK menjadi tersangka. Kan orang-orang di KPK kan orang pintar-pintar gitu kan. Sudah jelas di situ bahwa ketika dia menjadi tersangka, dia harus non-aktif. Nah, permasalahan kalau undang-undang ini dimainkan bahwa kan surat ketetapannya belum ada. Boleh dong, dia masih memimpin kegiatan ataupun ekspos dan sebagainya. Saya pikir itu kan alasan yang cari-cari saja gitu ya. Bahwa undang-undang sudah jelas ya ketika dia menjadi tersangka, maka dia harus non-aktif. Artinya kan ini buat jaga-jaga. Kan kasihan KPK. Bahwa nanti apapun hasil keputusannya kan bisa dipermasalahkan. Kenapa? Karena publik sudah tahu bahwa dia menjadi tersangka. Pemasalahan bahwa sebelum ada kepres masih bisa untuk melakukan kegiatan dan sebagainya kan alasan yang dicari-cari. Tapi kalau tadi kita mendengarkan pernyataan dari Alexander Marwata yang mengatakan kita mengedepankan asas pradugata bersalah. Ini belum terbukti begitu. Belum sampai persidangan juga kan. Dan bahkan KPK sendiri enggan meminta maaf ketika ketuanya dijadikan tersangka dengan alasan ini. Saya ingin tahu Mas, sebagai mantan penyidik KPK. Sebenarnya dalam aturan KPK itu sendiri, kondisi seperti apa yang kemudian bisa membuat ketuanya ini diberhentikan sementara? Ya, kalau diberhentikan sudah jelas ya di undang-undang KPK ya. Bahwa pimpinan KPK diberhentikan kalau untuk yang terkait dengan kasus tidak pindahan korupsi ya. Pertama itu di pasal 32 bagaimana dijelaskan bahwa kalau dia menjadi tersangka ya maka dia non-aktif. Artinya sebenarnya non-aktif itu dia masih tetap digaji. Dia masih tetap harus ke kantor dong, masih digaji. Tetapi pengetahuan non-aktif di sini adalah dia tidak bisa lagi untuk mengikuti kegiatan-kegiatan KPK. Misalnya menetapan tersangka, ekspos, kegiatan-kegiatan lainnya yang berhubungan dengan penegakan hukum. Karena memang non-aktif gitu kan. Kemudian yang kedua, ketika dia dari tersangka kemudian jadi terdakwa maka itu bisa diberhentikan tetap. Jadi artinya bahwa mengapa pimpinan KPK diberhentikan tetap itu ketika menjadi terdakwa? Bukankah terdakwa itu dia masih bisa punya kesempatan untuk bebas? Dan itu pun artinya kalau kita bicara bahwa asas peraduga tak bersalah, itu kan terkait dengan misalnya apakah itu sudah inkrah nanti, berkuatan hukum tetap. Nah di KPK, kenapa sih KPK, pimpinan KPK ketika menjadi terdakwa itu diberhentikan dengan tetap? Karena memang ada pemikiran saat itu ketika membuat undang-undang. Bahwa pimpinan KPK itu seharusnya orang-orang yang berintegritas. Jadi sebenarnya undang-undang ini dibuat supaya jangan dilakukan. Tapi kemudian ketika dilakukan, masalahnya akan jadi panjang. Jadi benar bahwa ini hanya mencari-cari bahwa silahkan saja tetap bisa bekerja, Pak Firdy. Nggak bisa begitu dong logikanya. Ini sudah diumumkan loh. Saya pikir ini adalah suatu cara. Pertama, wasting time, membuang waktu. Kemudian yang kedua, seolah-olah ini mencoba untuk melawan. Mana? Kualkan ke presnya. Dan baru Pak Firdy itu non-aktif. Padahal sekali lagi secara logika, dia seharusnya non-aktif. Dia sudah tidak perlu lagi memimpin. Sesuai dengan aturan undangan, sudah ada. Sesuai dengan aturan undang. Jadi undang-undang KPK berbeda begitu ya. Ketika sudah jadi tersangka, seharusnya langsung di non-aktifkan atau diberhentikan sementara. Ketika masuk persidangan, sudah bisa diberhentikan secara tetap. Betul, karena dia terdakwa. Sudah menjadi terdakwa. Dan di situlah, maka bisa diganti oleh pimpinan KPK yang lain. Yang lainnya. Yang saat itu tidak terpilih di DPR. Baik. Oke, baik Mas Yudi. Saya ingin Pak Susno dulu. Pak Susno, ini ada kemudian pertanyaan. Ketika sudah ditetapkan menjadi tersangka, tetapi tidak disertai dengan penahanan hingga saat ini begitu ya Pak ya. Ini biasanya apa yang menjadi pertimbangan dari kepolisian untuk tidak menahan tersangkanya Pak? Baik. Supaya saya lebih netral ya. Karena saya adalah polisi ya. Sudah purnawirawan. Jangan kira saya memihak ke Polda Mitro Jaya. Dan kebetulan Perli juga purnawirawan Polri. Saya murni meninjau hal ini dari segi hukum ansih. Saya tidak berdiri di mana-mana, kecuali saya berdiri di hukum. Saya sependapat dengan Mas Yudi tadi. Masalah pertama, dan saya menghargai juga apa yang dilakukan oleh Polda Mitro. Ini berarti masyarakat menunggu yang sudah cukup lama dan sekarang sudah ada keputusan. Yang kedua, saya menghargai juga apa yang disampaikan oleh Pak Pimpinan KPK. Bahwa dia katanya ini belum terbukti dan sebagainya dan sebagainya. Ajas peraduga tak bersalah. Oke lah, semua ajas hukum kita patuhi, kita taati. Memang Pak Pirli masih ada upaya yaitu perah-peradilan. Oke, kita lihat saja. Tetapi di dalam keputusan atau dalam perundang-undang KPK dijelaskan kalau sudah menjadi tersangka, maka dia diberhentikan. Dan di situ tidak ada kata-kata, ah diberhentikan, dinonaktifkan. Bukan berhentikan ya, nonaktif, masih nerima gaji, masih masuk kantor dan sebagainya. Nah kemudian, apakah kalau sudah jadi tersangka, ditetapkan sebagai tersangka yang bersangkutan masih melakukan upaya hukum, misalnya dengan perah-peradilan, apa harus menunggu perah-peradilan dulu atau tidak, Presiden, untuk menonaktifkan. Ini tidak diatur di dalam peraturan perundang-undangan, harus menunggu putusan perah-peradilan, tidak ada aturan itu. Jadi kita serahkan saja bagaimana Presiden menilai hal ini. Nah kemudian, tentang sampai dengan dia, apakah setelah terdakwah dia dibentikan. Aturannya memang begitu. Tidak menunggu misalnya harus banding, kasasi, PK. Tadi pertanyaannya, apakah tidak dilakukan penahanan, apa memang seperti itu aturannya? Penahanan itu sepenuhnya kewenangan daripada penyidik. Aturan mengenai penahanan sudah jelas sekali diatur di dalam hukum acara kita. Ada syarat formilnya, ada pertimbangan subjektifnya, dan sebagainya. Kita serahkan sepenuhnya kepada penyidik untuk memberikan keputusan hal ini, supaya tidak ada pertentangan-pertentangan, tapi yang jelas itu sepenuhnya hak penyidik. Kalau penyidik memperhatikan bagaimana keadilan yang berlaku di masyarakat, bagaimana ketentuan aturan hukum yang berlaku, saya yakin bahwa penyidik akan mengambil keputusan yang sebijak mungkin. Apakah penyidik akan menunggu setelah selesai ada upaya hukum pra-peradilan kalau dilakukan? Itu saya kira karena ini menyangkut dua institusi sama-sama pendegak hukum dan penyidik, saya yakin tidak mau dinilai untuk dia seperti mengkriminalisasi dan sebagainya. Mari kita tunggu. Jadi Anda melihatnya ada kehati-hatian begitu ya, dan semua kembali kepada penyidik juga. Keputusannya di tangan penyidik apakah setelah menjadi tersangka ini, apakah akan ditahan atau tidak? Ada pertimbangan yang dipikirkan begitu ya Pak Susno. Pak Susno nanti kita akan kembali melanjutkan perbincangan ini. Kita akan juga membahas begitu ya, apalagi kalau kita melihat itu Mas Yudi, ada suasana yang berbeda ketika ketua KPK kali ini ditetapkan sebagai tersangka. Kalau biasanya ada kemudian pergerakan, menolak, membela. Ini sepertinya malah diterima dan suasananya malah semua puas begitu. Nanti kita akan membahasnya lebih dalam lagi pemirsa. Usai jeda pariwara berikut ini tetap bersama kami di Prime Time News. Yang bersangkutan itu harus segera memproses Bapak Firly, jadi biar prosesnya itu cepat dan bisa terungkap kasusnya gitu loh. Jadi ya kalau misalnya sudah ditetapkan tersangka ya memang harusnya sudah mundur dari jabatan yang sekarang KPK, ketua KPK gitu sih. Iya harusnya, harusnya mau mundur, iya. Kalau sudah tersangka kan harusnya mundur. Baik, itulah tadi tanggapan dari Presiden Joko Widodo dan juga masyarakat terkait dengan penetapan status tersangka terhadap ketua KPK Firly Bahuri. Kalau kita mendengar, masyarakat bahkan banyak yang menyatakan harusnya mundur. Ini berbeda sekali kalau kita mengingat beberapa kasus yang menimpa ketua KPK di mana banyak pembelaan dari masyarakat, bahkan dari KPK sendiri. Nah kalau saat ini justru banyak yang menyarankan ya harusnya mundurkan diri saja, bahkan tidak ada yang membela gitu, jarang masyarakat yang kemudian membela. Ini ada suasana yang berbeda, Mas Yudi, apa yang membedakan? Ya memang semangat jamannya sudah beda ya. Kita tahu dalam kasus-kasus sebelumnya itu bagaimana dukungan dari masyarakat, tokoh nasional kepada KPK, bahkan di internal KPK pegawai, kemudian pimpinan KPK yang lain ketika satu pimpinan sedang menghadapi masalah gitu kan, diduga dikriminalisasi dan sebagainya itu mereka melakukan dukungan ya, mensupport. Tapi hal ini berbeda karena apa? Karena ketika pada masa lalu itu pimpinan ya dianggap dikriminalisasi karena memang mereka sedang menangani kasus gitu kan, kemudian mereka dilakukan kriminalisasi. Sementara sebelumnya ya mereka tidak pernah melakukan kesalahan. Nah tapi kita bisa melihat bagaimana ketika zamannya Pak Firli ini terlalu banyak kontroversi. Ya mulai dari helikopter, kemudian pemulangan Brigjen Endar gitu kan. Yang terakhir sebelum kasus SJL ini bagaimana kita lihat diduga ada kebocoran ya dalam SDM, dokumen penyelidikan terkait dengan SDM. Dan terakhir yang sekarang ini adalah duga pemerasan. Artinya sekarang masyarakat ya ingin supaya pertama Polda Metro Jaya bekerja secara profesional dan saya pikir sudah bekerja secara profesional ya. Buktinya adalah dengan disupervisi oleh Direkti Piko Baris Krim gitu ya, dulu awalnya kita taunya bahwa ini kan pemerasan. Karena ternyata secara luar biasa berhasil diungkap. Ada pasalnya menjadi berlapis. Bagaimana ada gratifikasi 12 huruf B besar, kemudian ada pasal 11 terkait dengan menerima suap. Artinya bahwa saya pikir penyelidik sudah bekerja secara profesional dan inilah yang kemudian oleh masyarakat senang gitu ya. Kita juga melihat di sosial media gitu bahwa mereka ingin kasus ini diungkap setelah-setelahnya. Bahkan ini kan sebenarnya jawaban dari ketika kemarin Pak Firli gitu ya, pimpinan KPK tanpa didampingi pimpinan KPK yang lain, Konfensi Pes mengatakan ingin supaya kasus statusnya jelas dan Polda Metro Jaya sudah memberikan kejelasan. Bahwa Anda tersangka. Pak Susno tadi dikatakan Polda Metro Jaya sudah bekerja dengan sangat baik kalau penilaian dari Mas Yudi. Tetapi juga kemarin ini kan ada permintaan dari Polda Metro Jaya terhadap KPK untuk mensupervisi proses yang sedang berlangsung di sana. Menurut Anda, apakah perlu kedepannya juga KPK ini memberikan atau melakukan supervisi terhadap Polda Metro Jaya terkait dengan Firli Bahuri ini? Bagus sekali ya. Ini menunjukkan bahwa aparat kepolisian bekerja profesional, namun profesional itu tidak cukup dikatakan oleh dirinya sendiri. Kami telah profesional dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan KPK bahwa yang menjadi supervisor ya untuk tindak pidana korupsi itu adalah KPK. KPK itu punya kewenangan, punya kewajiban untuk mensupervisi kinerja Polri, kinerja kejaksaan di dalam hal memproses atau menangani tindak pidana korupsi. Jadi ini keterbukaan ya, kita sambut bagus, mudah-mudahan hal ini menjadi baik. Dan ini menunjukkan bahwa proses pemeriksaan, proses pengidikan terhadap pimpinan KPK itu adalah kepada person-nya, kepada Pak Firlinya. Jadi yang menjadi tersangka, yang disidik, yang diproses itu bukan KPK-nya. Nah, antara KPK dengan Polri atau antara Polri dalam hal ini, Polda, Mitro, Jaya, dengan KPK selaku lembaga, no problem. Tidak ada masalah. Kerjasama, saling big up di dalam menangani tindak pidana, tugas kewenangan, supervisi, dan sebagainya berjalan normal. Jangan terganggu karena salah seorang pimpinan KPK diperiksa seolah-olah hubungan yang diatur oleh peraturan perundang-undangan menjadi terganggu. Tidak, ini bagus ya. Bagus, tidaknya kita harus bisa membedakan hubungan kelembagaan dengan hubungan perorangan itu berbeda. Jangan dibawa-bawa untuk membuat sehingga hubungan kinerja jadi terganggu. Jadi bagus ya. Oke, baik. Jadi ini sebuah kemudian permintaan dari Kapolda, menurut Anda ini sebuah permintaan yang baik begitu ya dalam hal ini. Baik, Mas Yudi juga sepertinya menyetujui. Sayangnya Mas Yudi dan juga Pak Susno, durasi kita terbatas. Sebenarnya masih banyak yang ingin dibahas, mungkin kita bisa membahas di lain kesempatan. Pak Susno Duwaji, terima kasih sudah bergabung bersama kami. Dan juga Mas Yudi Purnomo, terima kasih sudah datang langsung ke Studio Metro TV. Terima kasih.